Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Bersama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mbak Nih. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mendapatkan lagu nasional terlebih dahulu. Lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Tetap semangat ya, dan selalu bahagia untuk anak-anakku kali ini. Apa kabar semua hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Ya, Alhamdulillah. Semoga semua selalu dilindungi Tuhan Yang Maisa, selalu diberi kesehatan. Tidak ada yang sakit ya. Maaf Pak. Ada yang sakit? Ya, sakit. Tidak dapat mengikuti dari hari ini. Nah, sebelum masuk kita ke pembelajaran, saya ingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah saya sediakan, sudah saya kirimkan di Google Meet. Video motivasi yang saya harap bisa memotivasi kalian semua. Bagia studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Oke, dari video tadi, siapa yang dapat menerangkan pesan apa yang diambil dari video tersebut? Silahkan. Kalau dilihat dari video itu, Pak, kita sebagai manusia diibaratkan sebagai sebuah botol. Botol yang kosong. Nah, dari kekosongan botol tersebut, tentu saja terserah kita sendiri, keluarga dan lingkungan yang mengisinya. Nah, isi dari botol tersebut adalah isi dari kualitas kita. Kembali ke materi pembelajaran kita hari ini, yakni tentang mencari gagasan pokok suatu paragraf untuk membuat sinopsis sebuah cerita. Ada yang masih ingatnya materi pertemuan sebelumnya? Membahasi kayat Bayan Budiman, Pak, dan membandingkan dengan sebuah cerpen. Dalam pembelajaran hari ini, akan saya tampilkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Titik tujuh, menceritakan kembali isi teks cerita rakyat dikayat yang didengar dan dibaca. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, melalui pembelajaran materi cerita rakyat dikayat dengan metode problem-based learning dan penyajian soal penugasan yang berbasis hot dan tipek, peserta didik mampu menentukan pokok-pokok dikayat dengan tepat. Nanti kalian bergabung dengan kelompok maya yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Secara berkelompok, hari ini kalian akan membuat sinopsis dari satu buah cerita hikayat yang berjudul Abu Nawas membalas perbuatan raja. Nawas hanya bisa tertunduk sedih, mendengar penuturan istrinya. Silakan sesuai kesepakatan untuk melanjutkan tugas secara berkelompok. Saya beri waktu kurang lebih 25 sampai 30 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan berkumpul kembali di G-Mate. Sudah selesai semuanya ya. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Nah, menyampaikan hasil jawabannya. Silakan. Assalamualaikum, saya Sintiana dari kelompok 2 akan membacakan sinopsis cerita Abu Nawas. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengar penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas titan langsung Baginda Raja membongkar rumah dan terkembali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan bermata yang tidak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan bermata itu tidak ditemukan. Dan Baginda Raja juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Apabila mengganti kerugian. Ini lagi yang membuat Abu Nawas memendam dendam. Lama Abu Nawas memeras otak namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas ketika tidak beranjak. Keesokan harinya Abu Nawas mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang. Abu Nawas mencari untuk mengambil kain penutup untuk makananku dan sebatang besi untuk membalas kekuatan Sang Raja saat ketemu Sang Raja. Ia mengadu bahwa ada orang yang masuk rumah tanpa izin. Ia menunjukkan lalat-lalat yang mengkeruguti makanannya. Abu Nawas meminta izin tertulis untuk menghukum lalat-lalat tersebut. Maka dengan terpaksa baginda membuat surat izin yang isinya memperkenalkan Abu Nawas memukul lalat-lalat dimanapun mereka hingga. Sudah, Pak. Sudah selesai? Kelompok dua. Saya lanjutkan, Pak. Siap. Dan tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hingga bisana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sedia sejak tadi dibawa dari rumah, Abu Nawas mulai mengajar dan memukul lalat-lalat itu. Ada yang hingga digaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian pas bunga yang indah, kemudian giliran patung dia sehingga sebagian dari istanah dan perabotannya remuk di terjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hingga di tempahnya Baginda Raja. Baginda Raja tidak berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Kini, ia sadar betapa kelirunya perbuatan semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan, orang itu ternyata bisa berubah ganas. Sudah, Pak. Ya, terima kasih atas perwakilan kelompok 2 ada Mbak Septiana yang tadi 1, 2 ada Mbak Nani Diana. Nanti jangan lupa dikirimkan ke saya untuk hasil teksnya ya. Kemudian lanjutkan kelompok 3, silakan yang presentasi. Saya, Pak. Ya, Mbak Santia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Santia Prabita Dewi dari kelompok 3 akan membacakan sinopsis tentang Abu Nawas. Abu Nawas tidak mau makan karena rumahnya diobrak-abrik oleh Baginda Raja beserta utusannya. Hal itu dilakukan karena Baginda Raja bermimpi bahwa di bawah tempat tidur Abu Nawas terdapat emasin banyak. Maka, di hari itu rumah Abas diobrak-abrik. Hal itu membuat Abu Nawas termenung memikirkan cara untuk membalas perbuatan Sang Raja terhadap dirinya tersebut. Di pagi hari Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai mengerubungi makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang. Abu Nawas menyuruh istrinya untuk mengambil kain penutup untuk makananku dan sebatang besi untuk membalas perbuatan Sang Raja. Saat bertemu Sang Raja dia mengadu bahwa ada orang yang masuk rumah tanpa izin. Dia menunjukkan lalat-lalat yang mengerubungi makanannya. Aku meminta izin tertulus untuk menghukum lalat-lalat tersebut. Maka, dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang dikehendaki Abu Nawas. Siapa? dari kelompok tiga pembacaannya sudah selesai Mbak Sandia? Lanjutkan Pak. Sudah selesai? Saya Pak. Oh ya. Mbak Lia Yulianti melanjutkan yang kelompok tiga. Saya. Belum Pak, saya. Ya, silahkan. Belum Pak. Belum? Belum? Dengan tongkat besi yang sejak tadi dibawah yang sejak tadi oleh pas bunga yang indah. Kemudian patung hias hingga diperapakannya temuk. Diterjang tongkat besi Abu Nawas. Tidak berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya. Sudah, Pak. Untuk perwakilan kelompok dua dan tiga sudah bagus. Saya ingatkan kembali kepada seluruh kelompok setelah selesai pembelajaran untuk mengirimkan hasil kerja kelompok kepada saya. Kemudian rencana tindak lanjut kita untuk pertemuan minggu depan yakni persiapan untuk materi pada KD 4.8 mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk serpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Berarti pertemuan minggu depan kita mengubah hikayat menjadi serpen seperti itu ya, Pak? Ya, betul sekali. Yang bertanya siapa Mbak Liana ya. Minggu depan kita pada KD 4.8 itu memang kita mengubah cerita rakyat menjadi sebuah terpen. Nah, jangan asik sekali ya. Tidak ada yang sulit ya, asal kita berani mencobanya. Setidaknya jangan pernah bilang belum bisa belum kita mencoba. Nah, seperti itu ya Mbak Liana. Ada pertanyaan yang lain? Ya, kalau tidak ada di kegiatan penutup kita hari ini belum saya mengakhiri pembelajaran ada beberapa pertanyaan untuk refleksi kita hari ini. Yang pertama, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya, Mbak. Ya, silakan. Ya, silakan. Dalam pembelajaran hari ini kita dapat mengungkapkan ide gagasan kita untuk dituangkan dalam bentuk sinopsis cerita. Ya, terima kasih untuk Mbak Mita. Kemudian yang kedua, apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Mbak Naila Ida. Pak, kemudian diungkapkan dalam bentuk tulisan. Ya, terima kasih Mbak Naila. Kemudian yang ketiga, adakah kesulitan dalam pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau kesulitan tidak ada, Pak. Kalau kesulitan tidak ada, Pak. Paling ini kurang panjang waktunya. Ya, terima kasih. Karena kita daring jade waktunya kurang panjang. Kurang banyak ya. Maka tadi presentasi saya hanya berikan kesempatan untuk dua orang kelompok. Kemudian yang dua orang kelompok lagi jangan lupa untuk mengirimkan naskah hasil pekerjaannya. Kemudian untuk kesimpulan hari ini coba Mbak Susi Laning Bias bisa tidak menyimpulkan menurutkan pembelajaran kita hari ini? Ada, Mbak Susi. Kesimpulan pelajaran hari ini bahwa kita bisa berikan pada amanat atau pesan yang muncul pada hakikat yang kita buat sinopsisnya, Pak. Iya. Kesimpulan pelajaran ini kita dapat melihat atau menelakah amanat pesan yang diberikan dari hikayat dari hikayat Abu Nawas membalas perbuatan Sang Raja. Oke. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Susi Laning Bias. Nah, untuk pemantapan setelah pembelajaran ini saya tutup kalian bisa membuka link evaluasi yang sudah saya berikan di chat Google Meet. Di situ nanti ada soal-soal untuk mengukur tingkat penerimaan materi yang saya berikan hari ini. Oke. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kita akhiri pergiatan pembelajaran hari ini dengan ucapan syukur Alhamdulillah Hirrabil Alamin Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih. 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 Terima kasih.